hi everyone hello semuanya welcome back again to my channel with me ferdy today we will unbox and review a beautiful statue from kotobukiya 1.6 scale wonder woman 84 before we unbox and review this statue let's check together the art box guys bagian tampak depannya di sini window display so we can see the statue inside dan di sini ada tulisan wonder woman dengan warna yang retro guys di sini ada logo wonder woman dan di sini ada art fx dan di sini ada logonya kotobukiya dan di sini ada logonya dc guys lalu di tampak bagian sampingnya di sini ada image dari statue yang akan kita pasang dan di sini ada tulisan wonder woman 84 dan dc copyright dan di tampak belakangnya guys ini keren banget di sini ada image dari statue yang akan kita pasang dengan grafis warna-warna retro era tahun 84 guys ini keren banget dan di sini ada keterangan mengenai detail base nya guys dan di bagian samping satunya sama seperti samping yang sebelumnya guys di sini ada image nya statue yang akan kita pasang dengan tulisan wonder woman 84 dan di bagian atasnya guys di sini juga ada tulisan wonder woman 84 dan ada keterangan skala nya bahwa statue ini 1 6 scale atau skala 1 banding 6 logonya kotobukiya logonya dc dan ada keterangan art fx guys lalu di bagian bawahnya guys di sini ada precaution mengenai statue yang akan kita pasang ini dan di sini ada detail kontaknya kotobukiya guys oke sekarang sama-sama kita unbox dan kita review video karena statue ini bakal keren banget guys box nya udah kita buka dan di sini sudah terlihat pose keren gal gadot di film wonder woman 84 menurut gue ini statue nya dibuat berdasarkan salah satu scene yang ada di film tersebut ketika wonder woman menyelamatkan para hostages di sebuah shopping arcade guys pertama di sini kita dapat instruction book nya guys instruction seat nya lalu di sini kita dapat sepasang tangannya wonder woman yang memegang the laser of truth yang nanti akan digabungkan dan dimasukkan ke dalam lubang yang ada di statue nya guys dan ini bodinya wonder woman sudah menyatu dengan base nya dan sekarang sama-sama kita pasang supaya kita bisa lihat betapa kerennya statue wonder woman 84 by kotobukiya ini guys let's assemble together guys sebelum kita pasang ini ada manual seat nya kita cek dulu kita cek dulu ini berupa selebar kertas guys tapi ini informasi cukup penting supaya kita tidak ada yang salah pasang dan tidak ada pake patah oke sekarang kita pasang statue nya guys pertama kita ambil statue nya statue nya cukup simple guys disini bodinya gal gadon sudah menyatu dengan base nya dan kotobukiya itu ya guys ini kalau bikin statue itu luar biasa detail banget apalagi ya art fx guys itu detail detail nya bener-bener movie jadi accurate banget dan materialnya terbuat dari pvc guys tapi detail nya bener-bener mengagumkan guys ini base nya bener-bener dibuat seolah-olah seperti pasangan tile atau pasangan keramik di lantai sebuah shopping arcade yang ada di film nya guys dan dicetak menyerupai logonya wonder woman dan dibagian bawahnya guys disini terdapat grid-grid yang terbuat dari plastik yang merupakan struktur perkuatan dari base nya guys dan disini ada tulisan wonder woman 84 dan copyright dari DC comic dan wonder bros dan statue ini made in china dan detail dari sculpt wonder woman nya ini bener-bener bagus ini warnanya lebih pop dibandingkan dengan statue wonder woman versi film nya yang pertama ya guys ini warna merahnya lebih menyala warna gold nya lebih shining lalu ini warna biru nya juga lebih terang dan ini painting job nya bagus banget guys sepolis bos nya itu terlihat terlihat bertekstur guys dan gradasi-gradasi warna emas ny SF dan the belt strip yang ada di sepatubagi dan ada di yang ada di terset of submission nya dan還ada di pinggang nya guys, ini percent wabakuk banget seperti seolah-olah terbuat dari litter padahal ini semua adalah pvc dan detail sculpt stand painting job di armor nya ini juga bagus banget warna merahnya itu gak satu tone warna merah tetapi ada shimmering dari warna kuning, ini keren banget dan untuk hair sculptnya guys, ini bener-bener mirip banget sama Gal Gadot kalau menurut gue lebih mirip daripada stitch yang pertama yang dibuat berdasarkan film Wonder Woman yang pertama ini bener-bener movie akurat banget untuk mukanya Gal Gadot, seperti di film Wonder Woman 1984 yang pertama tuh hair sculptnya guys, ini hair sculptnya cukup detail lining-lining dari hairnya itu terdefinisi dengan sangat jelas ini grapher-grapher dari lining-lining yang ada di dresser of submissionnya ini terlihat sangat bagus, terdefinisi dengan sangat jelas lalu untuk arm beltnya yang ada di lengan kirinya Wonder Woman ini juga di dalam lengan guys, dan ini gak flat ya guys ini bener-bener di sculpt 3 dimensi dan detail sculpt di bagian leher dan ototnya Wonder Woman ini bener-bener bagus banget, dan painting jobnya ini bener-bener bagus sekarang kita tempatkan statue-nya ini di sini guys part berikutnya yang akan kita pasang adalah tangan kanannya Wonder Woman guys ini tangan kanannya sangat bagus banget sih guys tangan kanannya menggenggam the lace of truth dan the lace of truth-nya ini terbuat dari material yang teras lusen sehingga efek shimmering dari the lace of truth-nya itu bener-bener terlihat sangat natural guys dan kualitas painting dari leather yang ada di tangannya Wonder Woman ini juga bagus namun teknik cat dari telapak tangannya ini guys lebih bagus untuk statue yang sebelumnya guys buatan foto buku ya untuk film Wonder Woman yang pertama karena di statue itu nail polish-nya itu lebih bagus, lebih detail, lebih cantik guys dan di sini ada pasak yang akan kita masukkan ke dalam lubang yang ada di tangan kanannya Wonder Woman oke, sekarang kita pasang kita masukkan pasaknya ke dalam lubang yang ada di dalam blaster of submission di tangan kanannya Wonder Woman oke, terpasang part terakhir yang akan kita pasang yaitu tangan kirinya yang menggenggam the lace of truth juga ini detail tangan kirinya sama seperti tangan kanannya guys, ini bagus banget dan nail polish-nya justru lebih bagus tangan kirinya ini guys, daripada tangan kanannya ini bener-bener nail polish-nya hampir sama seperti yang Wonder Woman pertama tapi untuk coloring di finishing leather yang ada di telapak tangannya ini sama sih guys antara tangan kiri dan tangan kanan sama-sama bagus lalu ini nail polish of truth-nya efek shimmering-nya juga dapat banget nih guys, ini keren banget dan di sini ada pasak yang akan kita masukkan ke dalam blaster of submission di tangan kirinya Wonder Woman dan di ujung sini juga ada semacam pasak yang akan kita masukkan ke dalam lubang yang ada di tangan kanannya Wonder Woman sehingga nail polish of truth-nya nanti akan menyambung oke, sekarang kita pasak kita masukkan pasaknya ke dalam blaster of submission di tangan kirinya Wonder Woman oke, dan pasak yang ada di ujung the lace of truth-nya kita masukkan ke dalam lubang yang ada di telapak kanan tangannya Wonder Woman guys kita masukkan oke, terpasang ini dia Wonder Woman 84 skala 1 banding 6 by Kotobuki ya guys selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton